Tolong di jauh, apa alasannya itu perjalanan? Info sementara majelis bahwa yang bersangkutan lari dari ruangan sidang. Laleh? Laleh. Siapa yang laleh? Tolong dicari. Lari, lari. Lari dan bertugas tidak mengantisipasi. Yang paling esensial dalam sebuah persidangan itu adalah hadirnya terdakwa. Karena dialah yang akan menerima konsekuensi dari persidangan itu. Risik Sihab selalu membesarkan hal-hal yang kecil. Di forum manapun. Ternyata di dalam rutan pun peristiwa itu bisa terjadi dan dia sudah lakukan kemarin. Tidak boleh terdakwa meninggalkan kursi. Iya, jadi persidangan secara online ini sebetulnya berjalan seiring dengan keluarnya ketentuan tentang pembatasan sosial. Atau yang disebut social distancing bagi masyarakat untuk tetap menjaga jarak guna memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Sehingga pembatasan itu kemudian memunculkan sejumlah lembaga penegak hukum mengeluarkan peraturan. Jaksa Agung mengeluarkan surat edaran. Mahkamah Agung ada SKB atau surat keputusan bersama Mahkamah Agung, Jaksan Agung, Menteri Hukum dan HAM. Kemudian juga KPK juga mengeluarkan ketentuan yang hampir sama. Yang mengatur tentang persidangan perkara pidana dan juga perkara perdata secara virtual. Atau ada yang disebut secara daring. Dalam kasus persidangan pidana secara daring memang terdakwa itu tetap berada di rutan. Kecuali saksi, penasihat hukum, hakim, jaksa itu ada di dalam ruang sidang pengadilan negeri. Nah, dalam banyak kasus, hampir semua persidangan yang menurut data di pengadilan sudah ribuan perkara disidangkan selama masa pandemi COVID-19 ini. Semua disidangkan secara online dan kendalanya itu adalah sering macet. Sering macet. Jadi kemacetan itu tidak hanya terjadi pada persidangan perkara risik siap. Tetapi semua persidangan perkara pidana dengan sistem virtual atau sistem daring itu sering kita menghadapi komunikasi yang terputus. Nah, keberatan itu dimungkinkan, dibukakan kesempatan untuk setiap agenda persidangan di mana kita merasa kurang nyaman, kita merasa pelayanan yang tidak pas. Kita boleh menyampaikan keberatan. Tetapi keberatan itu harus disampaikan secara santun. Karena di persidangan itu ada tata tertib persidangan. Ketika salah satu pihak, entah itu pengunjung, entah itu terdakwa, entah itu saksi, entah itu penasihat hukum, atau jaksa, bahkan hakim, melanggar tata tertib persidangan, itu dia sudah masuk kategori melakukan tindakan content of court. Pelanggaran terhadap tata tertib persidangan yang merendahkan mertabak badan peradilan. Bahkan ada yang menyatakan itu merendahkan rasa keadilan. Jadi apa yang terjadi dan dilakukan oleh Rizik Sihab dan tim penasihat, tim penasihat hukumnya itu, sudah merendahkan mertabak badan peradilan dan keadilan itu sendiri. Setiap persidangan itu kita harus tata tertibnya, harus disampaikan secara santun, dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata atau tindakan-tindakan yang kasar, seperti yang terjadi di dalam persidangan kemarin. Ada di dalam KUHP melarang, di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung juga melarang. Melindungi persidangan itu harus kita jaga, kebibawaan dan kehormatan peradilan itu sendiri. Itulah yang membuat posisi Rizik Sihab salah dalam masalah ini. Kan sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa selama pandemi ini masih berlangsung, persidangan itu dilakukan secara online dan semua kita patuh. Bahwa mengeluh tidak hanya terdakwa yang mengeluh. Hakim juga mengeluh, jaksa juga mengeluh, penasihat hukum mengeluh, semua kita mengeluh. Tidak, kalau dalam kasus Rizik Sihab ini adalah tindak pidana umum. Tindak pidana umum yang ancaman pidananya juga kecil kok. Kecuali di luar tindak pidana pandemi COVID-19, itu ada ancaman pidana tentang dia menghasut, mengagitasi itu memang ancaman pidananya 5 tahun penjara. Dan itu juga yang membuat dia ditahan. Tetapi tidak berarti kasus ini mengecualikan dia harus diberikan pelayanan secara khusus. Tidak ada. Semua harus berlaku sama. Semua terpidana, semua terdakwa, tersangka, saksi, jaksa menghadapi situasi yang sama. Tidak ada yang diistiwakan. Nah, itu cara pandang yang keliru. Mengapa cara pandang yang keliru? Karena jika kita melihat kepada rumusan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa, itu banyak pasal secara berlapis bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan dan didakwakan kepada risik siap itu tidak hanya pasal KUHP, tetapi juga pasal tentang, apa namanya, yang terkait dengan protokol kesehatan. Saya lihat murdi hukum, ini kan penegakan hukum. Bahwa dibalik itu ada yang memanfaatkan untuk mempolitisasi posisi risik siap atau risik siap mempolitisasi dirinya untuk mencuri perhatian, ya itu sah-sah saja, namanya juga dia berusaha. Tetapi tetap harus dalam koridor, tetap harus berada di dalam frame aturan undang-undang. Sah! Dan itu berlaku untuk seluruh peradilan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Itu mempersulit persidangan. Ya, dia bisa kena tindak pidana baru. Menghalang-halangi, ya, sampai merendahkan martabat peradilan itu sendiri. Ketika hakim, jaksa, penesihat hukum sudah dengan togak kebesarannya ada dalam ruang sidang, kemudian timbul kekacauan. Itu sudah masuk dalam kategori tindakan yang merendahkan martabat peradilan dan merendahkan keadilan yang sedang dia cari itu sendiri. Dia telah melecehkan hanya sekedar dia ingin menarik perhatian publik kepada dirinya bahwa dia sedang dizolimi. Itu yang dia cari. Loh, ini kan realita. Realitas. Risik siap selalu membesarkan hal-hal yang kecil. Di forum manapun. Ternyata di dalam rutan pun peristiwa itu bisa terjadi dan dia sudah lakukan kemarin. Kalau risik siap dan penesihat hukumnya masih saja melakukan langkah-langkah seperti itu, itu akan merugikan risik siap sendiri. Risik siap nantinya tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan yang dia angan-angankan, tetapi dia akan menghadapi tuntutan yang semakin banyak. Kalau saya pendasihat hukum dari terdakwa risik siap, maka kita bisa sarankan kalau ada hal yang merugikan terdakwa, kita bisa ambil sikap walk out. Tapi sikap walk out itu dilakukan secara santun. Kita menyampaikan kepada majelis, majelis hakim, kami walk out. Kami keluar, kami tinggalkan persidangan, karena kami tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Tetapi tidak dengan cara membentak-bentak, menuding-nuding, menunjuk-nunjuk hakim. Dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Secara rombongan lagi, bahkan mengarahkan hakim untuk bersidang dengan tembok, itu sudah masuk penghinaan terhadap badan peradilan. Bisa diproses. Karena ada pasal KUHP, ada Undang Mahkamah Agung, melarang tata cara perilaku seperti itu. Publik tidak boleh mencontoh perilaku tidak terpuji yang dipertontonkan oleh risik siap dan penasihat hukumnya pada persidangan kemarin. Karena itu merusak peradilan kita. Terima kasih telah menonton!